Intro Selain penjarakan 35 pelaku pembakar lahan dari 36 perkara karhut layan ditangani, Polda Riau dan jajaran segel atau berigeris polisi seluas 1.224,5 hektare lahan terbakar di Riau. Pendalaman penyidikan dan penyelidikan atas perkara kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir seluruh kabupaten kota di Riau, hingga saat ini terus dilakukan kepolisian daerah Riau dan jajaran. Selain penjarakan sebanyak 35 pelaku pembakar lahan, selama tahun 2023, terhitung sejak awal Januari hingga saat ini, polisi juga menyegel atau memberi garis polisi seluas 1.224,5 hektare lahan terbakar di Riau. Kasubdit 4, Tindak Pidana Tertentu Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kompol Andri Setiawan mengatakan, Untuk karutlah terluas yang diberi garis polisi masih berada di kota Dumai, yang mencapai 816 hektare, dan Kabupaten Bengkalis yang mencapai 339,5 hektare. Hasil penyelidikan sementara diketahui juga, jika lahan terbakar yang diberi garis polisi adalah milik perorangan. Untuk luasan terbakar saat ini, untuk nominasi tetap di wilayah Dumai dengan 816,5 hektare. Kemudian di urutan kedua itu masih di wilayah Bengkalis dengan 339,5 hektare. Untuk lahan yang terbakar ataupun pelaku pemakanan ini, apakah pelaku perorangan ada atau dari pihak pengusahaan? Saat ini tetap masih kita asistensi dan para pelaku masih untuk perorangan, sebanyak 35 tersangka. Terus apakah kita sudah mengetahui siapa pemilik dari lahan-lahan yang terbakar ini? Apakah ada pengusaha ternama di Provinsi Riau ini atau pengusaha dari luar negara Provinsi Riau? Saat ini tentunya kami masih mengasistensi berkaitan dengan penanganan-penanganan di flores sejaran. Dan saat ini masih mengarah kepada pelaku perorangan. Jika nanti memang ada indikasi terhadap korporasi, kita akan tetap melakukan penyelidikan. Penyegilan terhadap bekas lahan terbakar juga sebagai upaya antisipasi terulangnya kembali ke Rutla di lokasi yang sama. Ahad Laila Isnin, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.